hai 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 yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rafael legal di Oke kali ini saya akan memberikan tutorial lagi ya teman-teman tutorial kali ini adalah tutorial keren karena tutorial ini berisi cara membuat logo dan audiospektrum efek seperti trap nasi yang di Android ya kalian perlu jikalau kalian pernah melihat trap nasi ini yaitu yang berisi tentang musik video namun videonya itu bersih audiospektrum efek dan sebelum saya menuju ke tutorialnya saya sarankan kepada teman-teman semua untuk subscribe channel saya dan selalu aktifkan lonceng pemberitahuannya alat tidak tertinggal notifikasi dari saya ya teman-teman oke dan jangan lupa untuk like video-video saya dan jangan lupa untuk share kalau ingin bertanya silahkan komen dibawah di kolom komentar ini ya teman-teman Oke lanjut saja kita ke tutorialnya pertama-tama kalian harus mempersiapkan bahan-bahannya yang pertama adalah fixite aplikasi fixite Pro dan yang kedua adalah aplikasi ap player light ini ya teman-teman aplikasi ini dan aplikasi fixite Pro ya teman-teman kalian bisa download di Facebook dan juga bisa download di link deskripsi di bawah ini ya teman-teman oke dan kalian sebelum membuat langsung av video-video spectrum efeknya kalian harus membuat logonya dulu ya yang akan kita taruh di tengah itu ya teman-teman Oke saya akan memberikan contohnya logonya seperti ini ya kalian harus membuat logo yang di tengah dulu ya Bagaimana teman-teman terlihat banget keren kan teman-teman Oke langsung saja kita praktekkan gimana caranya membuat audio spectrum ini Oke pertama-tama kalian buka fixite Pro kalian tulis kalian mencegit a picture ini setelah itu new blind picture kalian pilih ukurannya 1400 1400 dan background colornya kalian pilih yang transparan teman-teman ini ya teman-teman kalau sudah checklist dan crepe Oke bertanglah sini kalian efek ini ya efek karena insert picture kalau sudah kalian cari gambar kalian yang ingin dibuat logo Oke saya akan cari oke di sini kalian paskan saja seperti satu kali satu ya teman-teman atau kalian langsung saja pilih checklist dulu dan terbesar nah sekiranya sudah seperti ini ada teman-teman kalian cerita Oke kalau sudah seperti ini checklist lagi kalian no jangan di save dulu setelah itu kalian efek ya tunggu kalian harus crop dia benar-benar satu kali satu kita crop dulu kita pilih cropnya yang square ini ya teman-teman kita jika sudah satu kali satu kalian checklist saja nah kalau sudah seperti ini kalian tinggal ke menuju untuk tambahan tambahannya kalian bisa menambahkan foto-foto yang lain ataupun apa seperti ini kalian seperti ini ya teman-teman kalian tinggal paskan saja atau kalian tinggal atur sendiri ya seperti ini seperti ini kira-kira kita checklist saja nah habis itu checklist lagi no Oke sudah seperti ini kalian tambahkan lagi ya teman-teman kalian download ini efek efek kemana atau gambar tambahan ini di link deskripsi di link deskripsi juga Hai tambahkan ini bintik-bintik seperti ini ya saya akan taruh di sini detek list lagi checklist lagi checklist lagi no Oke sekarang kita bulatkan ya teman-teman kita pilih efek dan kita di sini pilih menu rounded corner ini nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman kalian vulkan sampai 100 ya teman-teman nah seperti ini kira-kira kalian tinggal checklist saja kalau udah di checklist kalian tinggal pilih menu stiker nah disini ada titel ini kalian tulis tulis tulisan atau apa saya akan tes ya saya akan menulis kalian bisa pilih sendiri gambarnya kalian bisa edit sendiri lainnya saya yakin kalian lebih pandai masalah edit daripada saya masalah edit daripada saya saya akan pilih yang ini saja ya Hai rapli yang ini aja akan tulis akan taruh di nah apabila kalian ingin memilih memiringkan gampang aja kalian tinggal pencet lagi yang ini kotak ini satu kali akan berubah dan pojoknya kalian pencet lagi akan seperti ini dan kalian bisa langsung memiringkannya ya teman-teman nah seperti ini kira-kira temen-temen kalian dan tambahkan lagi ya oke Rafael Jaldi oke teman-teman sudah seperti ini kalian tinggal explore aja simpan simpan di galeri kalian kalian simpan aja dimanapun itu oke kalau sudah kalian simpan kalian langsung menuju ke aplikasi av player light ini ya teman-teman Oke kita pilih kita kalian bisa download aplikasi ini di playstore ya contohnya kalian tinggal memasukkan tulisan av player av music player light ini ini ya teman-teman karena disini saya sudah download saya buka aja nah disini akan muncul tulisan seperti ini kalian agree aja nah disini udah seperti ini teman-teman bentuknya oke selanjutnya kita masuk aja ke aplikasi av player light ini ya teman-teman nah sudah seperti ini kalian tinggal pilih lagunya yang ingin kalian masukkan ya teman-teman Oke saya akan masukkan lagu lagu kesukaan saya atau lagu favorit saya ya teman-teman saya akan pilih ini dia ya teman-teman oke tinggal kalian pilih ini yang titik tiga bagian atas kanan ini ya teman-teman klik kalian pilih visualizer nah pastinya akan muncul seperti ini ya teman-teman Nah untuk merubahnya kalian tinggal pilih ini kotak yang ada sembilan ini ya di sini nah di sini ada model-modelnya gaya-gayanya Kalian tinggal atur sendiri Kalian tinggal edit sendiri Oke saya akan contohkan langsung Di yang pertama yang ini dulu ya teman-teman Yang biasa dulu Di sini banyak pilihan ya teman-teman Teman-teman bisa pilih sendiri Kalau saya pertama akan memilih ini Untuk contoh aja Oke gimana caranya untuk merubah logonya dan backgroundnya Kalian tinggal pilih tanda pensil ini ya teman-teman Nah di sini Ada tulisan image-image Kalian tinggal pilih image yang ini ya Yang pertama Ini akan mengatur background yang di belakang ya teman-teman Kalian scroll ke bawah Kalian pilih custom image Setelah itu kalian pick image Kalian tinggal pilih ya teman-teman Kalau saya sih inginnya memakai background yang ini Nah kalau sudah kita kembali dulu Kita ganti untuk logo yang di tengah Kita pilih image yang ini Yang kedua Kita ke bawah Kita pilih Kita pilih ini Max image Atau custom image ini ya teman-teman Custom image Kalian pick image dulu Nah setelah itu kalian pilih foto tadi Yang sudah kalian edit itu ya teman-teman Oke kita tunggu sampai Muncul Nah sekarang sudah muncul ya teman-teman Oke kita kembali aja Kita kembali Kita tes dulu Nah seperti itu teman-teman Teman-teman juga bisa mengedit Ini apa namanya Yang gerak-gerak di belakang Itu untuk partikel-partikelnya Itu bisa di edit di bar ini Kalian tinggal pilih sendiri warnanya Yaitu yang di bawah ini bisa ada yang warna Nah ini kalian bisa edit sendiri nanti ya Saya yakin kalian lebih pandai untuk Masalah edit edit Oke kemudian Kalau kalian sudah mengeditnya semua Kalian tinggal pilih ini ya teman-teman Tanda ini kalian pilih untuk Just presentnya dulu Kalian pilih yang Ukuran kecil aja Yang 72 255 ini Yang ini Untuk video kodexnya Kalian pilih Encoder AVC ini juga bisa Nah disini kalian tinggal Explore ini ya teman-teman Nah kalian tinggal tunggu aja Nah kalian tunggu Tinggal tunggu aja ya teman-teman Sampai dia selesai untuk Meng-save Dan kalau sudah selesai Untuk di-save Dan maka Dan maka jadinya akan Seperti ini ya teman-teman Jadinya akan seperti ini ya Nah jadinya akan seperti itu Gimana? Keren bukan? Oke mungkin Cukup sekian tutorial Untuk efek spektrum ini Terima kasih Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Dan thank you for watching Jangan lupa untuk like video saya Apabila kalian ingin bertanya-tanya Silahkan untuk komen di bawah ini Dan jangan lupa untuk share Oke Jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe kalian Untuk membantu saya Terus mengembangkan channel saya ini Oke terima kasih teman-teman Dadah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton